cara mengganti baterai Xiaomi Redmi 4A karena disini baterai kembung jadi saya harus mengganti ini sudah saya siapkan untuk baterainya ya ini merk Hippo ini menurut dari teman-teman ini sangat bagus baterainya saya ganti untuk pertama kalian kita lepas ini ya untuk sim cardnya dulu lepas dulu sim cardnya agar bisa dibuka sudah dilepas kemudian saya akan lepas casingnya awal dari sini sebelah sini punya kuku kemudian saya akan lepas di sini Sudah terbuka kita buka kemudian untuk selanjutnya kita lepas bolt atau skrup nya disini karena untuk konektor baterai ini ada di dalam tertutup sini ya jadi kita lepas dulu skrup-skrup disini selamat menikmati seperti ini konektornya ada di sini ya kita lepas dulu kemudian kita congkal jangan menggunakan yang tajam ya kiranya bisa untuk mencongkal kita mencongkalnya di bagian yang ada ini udah di ada tandanya jadi sini lemnya ada di dalam sini jadi kita coklat dari di bawah sini ya susah memang karena jilin ya bro nah oke sudah seperti ini sudah terlepas untuk baterainya biar saya akan menggantinya dengan yang baru ini baru kita beli teman baterai Hippo PN30 ya untuk Redmi 4A kita coba kita coba kita coba hidupkan sudah menyala oke kemudian kita kembalikan lagi untuk skrup-skrupnya disini oke sudah terpasang semua skrup kemudian kita kita kembalikan tuh tutupnya tuh casing bagian belakangnya sudah 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 dikembalikan ada gambarnya bro kita sensor dulu kita sensor dulu oke sudah sudah normal untuk HP nya wah terpencet loh sudah oke ya maaf saya sensor karena ini HP milik orang ada butuhnya oke sudah selesai untuk pemasangan baterainya untuk baterai bekasnya ini kembung seperti ini ya kembung saya ganti dengan baterai merk Hippo ini harganya ini harganya sekitar 150an yang bermain Hippo ini kurang lebih oke oke sampai disini dulu tutorial dari kami kali ini ada kurang lebihnya saya mohon maaf sampai jumpa lagi di lain kesempatan oke bye